hai oke teman-teman Assalamualaikum jumpa lagi dengan saya di channel kebuk-kembul dalam video kali ini saya akan melakukan video bongkar-bongkar lagi teman-temannya dan disini yang akan saya bongkar cleaner keluaran dari reaim yang modelnya itu sudah saya sebutkan kemarin ini mirip sekali dengan Orion Superjet 100SX disini saya akan menunjukkan kepada teman-teman karena kemarin itu ada yang tanya apakah spare part dari jet cleaner reaim ini mudah didapatkan nanti akan kita lihat bersama-sama itu ukuran water seal ukuran oil seal dan lain sebagainya itu apakah mudah ditemukan di masaran teman-teman apakah ukurannya sama dengan jet cleaner-jet cleaner saya yang kemarin udah saya bongkar dan udah saya buat videonya oke oh iya bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel saya seperti biasa terima kasih sudah mengklik video ini jangan lupa dukung saya dengan like subscribe comment dan share agar saya lebih semangat dan tentunya membagikan info-info penting info-info menarik seputaran jet cleaner yang teman-teman butuhkan sip mantap Oke untuk alat yang dibutuhkan disini kita hanya membutuhkan tentunya kunci L untuk membuka bagian head pump dan obeng obeng plus teman-teman ya atau obeng kembang untuk membuka seluruh cover dari jet cleaner reaim ini sekarang langsung saja kita buka teman-teman selamat menikmati 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 oke teman-teman sekarang cover dari jet cleaner reaim ini sudah terdapat semua temen-temen ya dan ini adalah bentuk dari mesinnya sendiri disini tadi itu tempat ini teman-temannya pressure adjuster untuk mengatur tekanan dan ini sekarang kita coba juga manometer atau pressure guard nya tinggal kita putar teman-teman nah seperti ini dan ternyata pressure guard atau manometer ini mirip dengan jet cleaner yang sudah saya bongkar jadi tidak perlu saya sebutkan mereknya apa saja sama persis teman-teman untuk bagian model head pump pun ini juga mirip semua teman-teman jangan ada perbedaan seperti ini pressure guard atau pressure adjuster nya ini maksudnya pressure adjuster untuk mengatur juga sama saklar otomatis juga bentuknya sama pada bagian belakang terdapat kipas teman-teman seperti ini jadi kemungkinan besar dalamnya ini seperti piston, pair dan silsilanya airnya itu pun juga mirip atau sama pressure teman-teman sekarang langsung kita bongkar kita lihat bersama-sama untuk cara pembongkaran seperti biasa disini saya menggunakan kunci L nomor 5 teman-teman ya kita copot dulu bagian head pump selamat menikmati oke teman-teman sekarang semua baut air sudah tercopot semua sekarang tinggal kita tarik ke atas seperti ini nah ini terlihat bagian dalam dari oli nya teman-teman ya kemudian tadi saya ada yang lupa teman-teman ini seharusnya dicopot dulu teman-teman ya jadi bagi teman-teman yang ingin membongkar bagian head pump sebaiknya otomatisnya ini dicopot dulu teman-teman menggunakan obeng plus oke tinggal copot satu baut saja teman-teman ya kemudian seperti biasa kita congkel menggunakan kuku teman-teman seperti inilah sudah terlepas sekarang kita lihat bagian head pump dari jet cleaner keluaran reaim oke teman-teman ini adalah head pump dari jet cleaner reaim yang saya sebutkan tadi ini head pump nya sama persis dengan jet cleaner yang pernah saya review sebelumnya teman-teman ya sekarang akan saya tunjukkan untuk bagian water seal dan oil seal nya itu apakah juga sama ukurannya maksud saya teman-teman tinggal kita tarik satu persatu piston dan pernya kemudian ini juga kita copot teman-teman ya oke teman-teman sekarang bagian head pump nya sudah tercopot semua dan disini saya akan menunjukkan yang pertama akan saya tunjukkan kepada teman-teman ukuran dari oil seal jet cleaner reaim ini kita lihat apakah ukurannya itu sama dengan jet cleaner jet cleaner yang pernah saya review sebelumnya kita lihat bersama-sama belum ini belum fokus tolong putusnya untuk ukurannya dia disini menggunakan 12 kemudian 20 dan 5 per 6 12 20 5 per 6 jadi ukuran water seal dari reaim ini teman-teman ya sama persis dengan jet cleaner jet cleaner yang pernah saya review sekarang kita lihat ukuran dari water seal untuk ukuran water seal disini dia juga menggunakan ukuran 12 18 dan 5 12 18 dan 5 jadi ukuran dari apa namanya spare part dari jet cleaner reaim ini sama persis dengan jet cleaner yang pernah saya review sebelumnya teman-teman ya contohnya seperti ANL Benz terus itu apa namanya Masaki satu lagi Orion ya itu ukuran dari water sealnya itu sama semua teman-teman ya mulai dari water seal water oil itu gak ada yang beda jadi bagi teman-teman yang mencari jet cleaner kemudian bingung apakah spare partnya itu ada di pasaran jelas tentunya pasti ada teman-teman tinggal teman-teman cari aja dengan ukuran yang sudah saya sebutkan tadi dan yang yang lebih mudah untuk jet cleaner yang model-model seperti ini teman-teman ya maksudnya sudah menggunakan pressure adjuster dan manometer itu ukurannya semua sama teman-teman gak ada yang beda jadi bisa menggunakan milik apa milik Ben milik Orion milik H&L atau pokok ya itu tadi ukurannya sama semua bisa teman-teman lihat di video-video saya yang membongkar-bongkar jet cleaner kemudian untuk ukuran piston teman-teman untuk ukuran piston tentunya ini juga sama persis dengan semua jet cleaner yang pernah saya bongkar atau saya review jadi teman-teman gak perlu takut jika teman-teman membeli jet cleaner itu apakah spare partnya sulit atau gampang ya ya ini ternyata semua jet cleaner itu gampang spare partnya teman-teman tinggal kita mencarinya di marketplace marketplace kesayangan teman-teman dan disini saya akan menunjukkan kepada teman-teman juga untuk kapasitor dari Rea ini dia menggunakan ukuran 20 Fahrenheit teman-teman ya ukuran kapasitornya 20 Fahrenheit kemudian untuk cara mengganti oli cari cara mengganti oli seperti tadi tinggal kita bongkar covernya kemudian bagian head pump kita copot langsung terlihat olinya langsung kita buang saja terus diisi oli lagi olinya sebatas ini teman-teman ya yang penting gak terlalu banyak atau gak terlalu sedikit kira-kira seperti ini ajalah di bawah garis ini teman-teman ya itu kan ada garis lah seperti itu jadi sebenarnya perawatan dari jet cleaner itu sangat mudah teman-teman dan gak perlu bingung lah intinya bagi teman-teman yang mengalami kendala pada setiap jet cleanernya oke teman-teman mungkin seperti ini dulu video review bongkar-bongkar cara mengetahui spare part atau cara mengganti oleh dari jet cleaner terima kasih sudah menyaksikan video saya hingga akhir terus dukung channel saya jangan lupa like, subscribe komen, dan share agar saya lebih semangat membuat konten-konten menarik lainnya seputaran dunia jet cleaner teman-teman oke sip assalamualaikum see you yes